Halo, selamat siang Bapak Ibu, apa kabar? Balik lagi ke channel saya, informasi harga dan promo Honda, Tanya Indra. Di video kali ini saya mau membuat video perbedaan dari Honda HR-V dan Honda Jazz. Lebih suka mana? Ikutin videonya yuk! Oke, di video kali ini saya mau mereview mending Honda HR-V atau Jazz. Di depan saya ini ada Honda HR-V yang tipe Special Edition. Dan ada Honda Jazz yang RS. Pertama kita review Honda HR-V dulu. Ini adalah warna lunar silver metallic yang 1500cc, tipe Special Edition. Oke, dari lampunya sudah full LED lampu depannya. Lalu di sampingnya velgnya ring 17, two tone color. Ini tampilan belakang Honda HR-V Special Edition. Ground clearance Honda HR-V 185mm. Oke, sekarang kita coba cek interiornya. Untuk material jok sudah kulit. Setir kulit. Armrest kulit. Untuk AC-nya touch screen. Ada electric parking brake atau rentangan elektrik. Ada brake hot. Ada pengaturan audio di setir. Ada cruise control. Ada pedal shift. Ada fitur vehicle stability assist. Fitur ini fungsinya untuk mencegah terjadinya oversteer dan understeer. Untuk pedal rem dan gas-nya sudah sporty. Di bagian tengah ada high-deck center console yang besar. Ada banyak tempat penyimpanan juga. Sekarang kita masuk ke baris kedua. Ini penampakan baris kedua Honda HR-V yang Special Edition. 1500cc 120hp. Kita cek bagasinya. Ini keluasan bagasinya. HR-V. Semua tipe bisa rata lantai di baris keduanya. Bisa menambah kapasitas bagasi. Oke, sekarang kita cek yang Honda Jazz RS-nya nih. Untuk bagian depan. Headlamp-nya LED. Tapi untuk fog lamp-nya belum LED. Untuk HR-V Special Edition. Sudah LED fog lamp-nya. Velok ukuran ring 16 yang tipe RS. Dan untuk ground clearance-nya 180mm. Di bagian samping ada body kit. Di bagian belakang Honda Jazz RS. 1500cc. 120hp juga. Ya, untuk bahan material Honda Jazz. Menggunakan fabric. Lalu ada cruise control. Ada pedal shift. Ada pengaturan audio di setir. Untuk rem tangannya belum elektrik. Belum ada auto brake hold. Ada handrest. Bisa dibuka nih handrest-nya. Audio 8 inci. AC touchscreen. Ini penampakan baris kedua Honda Jazz RS. Ini bagasi Honda Jazz. Baris kedua Honda Jazz juga bisa rata lantai. Seperti HR-V. Kalau bapak ibu masih bingung antara Honda HR-V atau Honda Jazz. Dilihat dulu dari kebutuhannya bapak ibu. Apakah mobilnya digunakan untuk aktivitas dalam kota. Atau dalam satu bulan bapak ibu ada kunjungan keluar kota. Atau jalan-jalan keluar kota. Kalau misalkan mobilnya untuk aktivitas dalam kota. Seperti mengantar anak sekolah. Untuk anak kuliah. Hanya dalam kota saja. Saya rasa Honda Jazz cukup. Tapi kalau misalkan dalam sebulan bapak ibu. Ada dua atau tiga kali keluar kota. Untuk jalan-jalan atau perusahaan kerja. Kita disarankan Honda HR-V adalah pilihan yang tepat. Kenapa Honda HR-V tepat untuk keluar kota. Karena untuk ground clearance-nya lebih tinggi. Suspensinya lebih tangguh. Dan untuk bagasinya juga lebih banyak muat barang. Yang kedua. Dilihat dari budgetnya juga bapak ibu. Untuk selisih Honda Jazz RS Matic. Dibanding Honda HR-V Special Edition. Itu selisih harganya Rp 58.100.000. Dari harga on the road Honda Jazz RS Matic. Rp 295.000.000. Dan Honda HR-V Special Edition. Harga on the road. Rp 353.100.000. Selisihnya Rp 58.100.000. Tapi kalau bapak ibu. Dibandingkan dengan HR-V yang tipe. ACVT. Dan Honda Jazz RS Matic. Itu selisihnya Rp 40.900.000. Kalau bapak ibu lebih suka tampilan yang gagah. Honda HR-V adalah pilihan yang tepat. Mobil Honda HR-V dan Honda Jazz. Walaupun sama-sama 1.500 cc. Dan tenaganya sama-sama 120 horsepower. Kalau dibanding tipe yang 1.5 ya. Yang HR-V-nya. Itu Honda Jazz harusnya lebih irit. Karena dia bobotnya lebih ringan. Oke. Sekian informasi dari saya. Bagi bapak ibu yang lagi bingung Honda HR-V atau Honda Jazz. Semoga bisa terjadi keputusan. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe. Untuk informasi harga dan promo. Bisa hubungi saya di nomor di bawah ini. Atau juga bisa cek di website saya di bawah sini juga ya. Terima kasih yang sudah nonton. Selamat siang. Terima kasih.